Halo Sobat Pula, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu khusus kalian pekita AC Milan Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini Agar Sobat Pula tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu Forza Milan Salah satu bintang rekutan baru AC Milan Sao Leometi Mengaku ada rasa sedih usai resmi bersiraga merosuneri pada bursa transfer kali ini Sebelumnya, AC Milan sendiri baru memperkenalkan penggawa anjir mereka Sao Leometi Yang mereka datangkan dengan status sesama saingan seri A yaitu Torino Disebutkan bahwa gelandang berusia 26 tahun tersebut di kontrak AC Milan hingga 30 Juni 2021 mendatang Namun, Kupuro Sudari memiliki opsi pembelian permanen jika pemain sukses tampil gemilang di AC Milan Melansir dari laman resmi klub, Sao Leometi mengaku bangga bisa bergabung dengan tim sebesar AC Milan Apalagi klub yang bermakasih San Siro ini memang menjadi salah satu idolanya sejak kecil Milan adalah tim hebat dengan sejarah hebat Oleh karena itu, saya sangat senang ketika mereka menghubungi saya Milan selalu memperki pemain hebat dan saya ingin menjadi bagian dari itu Ucap Sao Leometi Namun, dibalik kegembiraannya dapat bersiragam AC Milan Mantan pemain nilai itu juga menyimpan kesedihan lantaran tak bisa menunjukkan kualitasnya Secara langsung kepada para penggemar AC Milan Sebagai informasi, Federasi Sepak Bola Italia sampai saat ini masih belum mengatur penonton di setiap pertandingan Liga Italia Sehingga hal tersebut sedikit membuat Sao Leometi bersedih Meski begitu, Sao Leometi tetap berharap jika para pendukung AC Milan bisa terus memberikan semangat dan mensupport saat tim sedang bertanding Saya sangat senang berada di sini dengan tim yang memiliki sejarah besar Agak bersama karena kami bermain tanpa penggemar Tapi saya harap mereka selalu berdiri di samping kami dan memberi kami kekuatan Tambahnya Mario Mangzugik resmi bergabung ke AC Milan Sebenarnya asal Kruasa itu pun menjanjikan sesuatu hal ke Rosuneri Janji apa? Mangzugik diumumkan sebagai pemain anjar Milan pada Selasa 19 Januari 2021 Pemain 34 tahun itu dibuat secara bebas transfer dan dikat kontrak di San Siro Hingga akhir musim ini dengan opsi perpanjangan selama setahun Mangzugik mendapatkan nomor punggung 9 di Milan Dia dipload sebagai opsi di lini depan Diavolo Rosso Yang sebelumnya sudah memiliki dua striker murni atas nama Zlatan Ibrahimovic dan Raffaileau Liga Italia bukan kompetensi yang asing bagi Mario Mangzugik Sebelumnya, dia pernah menghabiskan empat musim bersama Juventus antara 2015-2019 Dan sukses memenangi empat titel Scudetto dan tiga trofi Coppa Italia di sana Mangzugik menyampaikan rasa terima kasihnya atas kesempatan bermain bersama Milan Eks bintang Bayern Munchen dan Atletico Madrid itu merasa terhormat dapat berseragam Rosso Neri Tidak hanya itu, Mangzugik juga berjanji ke Milan untuk terus memberikan kemampuan terbaiknya Apalagi, tim Anson Stefano Biolo tersebut tengah bersaing memperlukan titel juara Serie A Dan saat ini bersatus pemuncak kelas main Liga Italia Saya berterima kasih kepada pimpinan Milan atas kesempatan buat bergabung dengan klub hebat ini Sebuah kehormatan yang nyata untuk mengenakan jersey ikonik ini dan berjuang buat Rosso Neri Kata Mario Mangzugik via akun Twitter mirnya at Mario Mangzugik 9 Saya berjanji untuk memberikan upaya terbaik saya di setiap pertandingan dan berusaha untuk membantu tim semampu saya Ujarnya Mario Mangzugik menjelaskan ambisinya bergabung ke AC Milan Yaitu bersatu kembali dengan mantan rekeset timnya dan berusaha menyamai khususan Zlatan Ibrahimovic Pemain Kroasia berusaha 34 tahun itu mengenakan jersey Juventus dari tahun 2015 hingga tahun 2020 Dirinya kembali ke Italia yang uniknya membela tim rival yaitu Milan Ada berbagai alasan mengapa saya membeli Milan Ini adalah klub bersejarah dan sebenarnya memenuhi ambisi saya Kita semua tahu apa yang diwakili Milan Ungkapnya seperti dikutip dari Football Italia Saya bekerja keras akhir-akhir ini untuk mendapatkan panggilan dari klub penting seperti Milan Saya telah banyak berlatih akhir-akhir ini Dan mereka yang dekat dengan saya tahu betapa banyak upaya yang telah saya lakukan Untuk memastikan siap untuk menantang trofi Jadi Milan tidak perlu khawatir tentang kebugaran saya Lanjutnya Saya senang si Mongear ada di sini karena saya mengenalnya sejak Warburg dan kami bersenang-senang di sana Dia telah membuktikan dengan penampilannya bahwa dia adalah pilar Milan Ujarnya Aku menelawan alfair apik beberapa hari yang lalu Dan memberitahunya bahwa aku akan datang Jelasnya Saya telah mengikuti kemajuan selatan sejak saya masih sangat muda Dan saya senang Akhirnya berada di tim yang sama dengannya Kami berdua haus akan kesuksesan Dia masih monster di lapangan Dan saya akan mencoba untuk menyedi yang sama Saya pikir kita akan melakukan dengan sangat baik bersama-sama Lanjutnya Klub seperti Milan Selalu punya tujuan dan ambisi besar Saya sudah terbiasa dengan itu Jadi tidak masalah Itulah alasan saya bermain sepak bola Saya di sini akan memberikan yang terbaik untuk Milan Kata pemain Kroasia itu tentang target Milan Itu adalah klub khusus Anda hanya perlu mengatakan Milan dan semua orang tahu apa yang Anda bicarakan Sejarah Milan luar biasa Para jual hebat bermain di sini Seluruh dunia terposona oleh Milan Dan saya tidak sabar untuk memulainya Tambahnya Raksasa La Liga Spanyol Real Madrid Relah menawarkan skenario barter kepada AC Milan Hanya untuk memulangkan pemain mereka yang bernama Brahim Dias Real Madrid sudah melepas rakan mereka yang bernama Brahim Dias ke AC Milan Pada 4 September 2020 yang lalu dengan status pinjaman sampai akhir musim 2020-2021 Ternyata Sang pemain cukup sukses menjaga karir di San Siro Pelatih Milan yang bernama Stefano Pioli pun Kerap menurunkannya di partai-partai penting mereka Namun muncul rumor mengajukan seperti dirasih dari laman portal berita Samper Milan Madrid atau Los Blancos dikabarkan ingin memulangkan Dias ke Spanyol Hal tersebut dimaksudkan agar mereka bisa melepas Lucas Vasquez Yang bahkan menjadi pemain bebas transfer di tahun ini Madrid tak ingin Vasquez jadi free again Jadi begini ceritanya, kontrak Lucas Vasquez akan habis pada 30 Juni 2021 Pihak manajemen sudah berjuang untuk menawarinya perpanjangan kontrak 3 tahun Namun, Samper main masih menolak lantaran ia ingin adanya kenaikan gaji sampai 15% Jika hal ini tidak bisa dipenuhi oleh Madrid, maka Vasquez bakal menjadi free again Nah, untuk menjaga kehilangan pemain secara cuma-cuma Los Blancos punya ide untuk menukar Vasquez dengan Brahim Dias yang saat ini dipinjamkan ke AC Milan Dengan cara ini, raksasa Spanyol itu tidak rugi jika melepas Vasquez Sebab, mereka bakal mendapatkan kembali Brahim Dias dengan waktu lebih cepat Tanpa menunggu masa pinjaman di Milan berakhir Hanya saja, Los Blancos sendiri belum memberikan jawaban mereka Namun, kandidat juara seri A Liga Italia 2020-2021 tersebut Pernah dikaitkan dengan Vasquez beberapa waktu yang lalu Lukas Vasquez telah memperkuat Real Madrid sejak 2015 Bersama klub La Liga Spanyol tersebut Ia mencetak 26 gol dan menyumbang 49 asis dari 227 penampilannya di semua kompetisi Pelatih AC Milan Stefano Pioli mengaku senang setelah membawa timnya mengamankan 3 poin melawan Kak Gliari Selasa 19 Januari 2021 Juru taktik asal Italia itu tak sungkan berbicara perihal ambisi tim Rossoneri dalam mengarungi musim ini Tak hanya itu, Pioli juga menyinggung proses kemendahan Mario Mansugik yang selangkah lagi gabung dengan AC Milan AC Milan selaku tim PAMU baru saja mampu meraih kemenangan dengan skor 2 gol tanpa balas melawan Kak Gliari Berlangsung di Sardegna Arena, Bridge School Zlatan Ibrahimovic membuat AC Milan meraih kemenangan ke-13 Hanya kemenangan AC Milan, Tausi Warne diusinnya Alexis Hale-Maker karena mendapatkan kartu kuning kedua dalam belaga tersebut Terlepas dari hal itu, Pioli menganggap kemenangan timnya sebagai sebuah hasil fokus dalam menjalani setiap belaga Kami selalu berpikir untuk memberikan yang terbaik setiap pertandingan Musim ini seperti itu, ungkap Pioli dilansir dari Football Italia Saya selalu meminta perhatian kepada pemain saja Kami semua harus selalu siap kami menghadapi ujian kekuatan, kami pantas menang Tim akan selalu mencoba melakukan yang terbaik Kami terus berpikir bahwa setiap belaga menjadi penting, tambahnya Lebih lanjut, Pioli mengingatkan perjalanan asimil masih sangatlah panjang Apalagi, mereka jadwal akan menghadapi lawan berat yang di Atalanta pada pekan selanjutnya Pioli pun berambisi bisa membawa AC Milan terus berjuang Demi memenangkan Scudetto dan melaju ke Liga Champion Pada hari Sabtu, kami akan punya laga sangat penting melawan Atalanta Kemudian bulan April, kami akan melihat peringkatnya, tegas Pioli Ada tujuh tim sangat kuat, semuanya akan berjuang hingga akhir untuk meraih Scudetto dan lolos ke fase Liga Champion Kami akan terus berjuang, untuk masuk 4 besar itu adalah jalur yang harus memberikan kami kepercayaan diri Kemudian kualitas memutihkan kami benar, tukasnya menambahkan AC Milan menyamai 2 rekor api yang pernah mereka kebukukan Usai membantai Kak Gliari pada laga pekan ke-18 Liga Italia atau Serie A Duel Kak Gliari vs AC Milan dilangsungkan di Stadion Sardegna Arena serasa 19 Januari 2021 Berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan tim tamu Mengutip statis Opta, prosoneri selalu bisa mencetak gol pada 19 pertandingan tandang di Liga secara berturut-turut Menyamai rekor terpanjang yang pernah mereka catkan antara Maret 1992 dan April 1993 Tak hanya itu, kemenangan di markas Kak Gliari juga menjaga rekor 16 laga tandang tanpa kalah milik AC Milan Kali terakhir, prosoneri membukukan 16 pertandingan tandang di Liga tanpa pernah menelan kekalahan Adalah pada September 2003 hingga April 2004 Adapun, 16 laga tandang tanpa kalah merupakan rekor terbaik yang pernah menjaga AC Milan Sejak diberlakukannya 3 poin untuk setiap kemenangan Kekalahan tandang terakhir yang dirasakan oleh AC Milan di laga adalah ketika mereka takluk 2-4 Dari Inter Milan pada laga derby della Madonina 10 Februari 2020 Seusai laga kontra Kak Gliari, Stefano Bili selaku pelatih AC Milan menyebut Anak asunya memang layak meraih kemenangan Kami berpikir untuk memberikan yang terbaik pada setiap pertandingan Saya selalu meminta perhatian pemain Kami selalu semua harus siap, ucap Bili di lasa dari Football Italia Saya mengucapkan terima kasih kepada fans atas dukungan mereka Tim ini akan melakukan segalanya untuk memberikan yang terbaik Imbuhnya Kami harus terus berpikir bahwa setiap pertandingan akan menjadi yang terpenting Ujar Stefano Bili menekaskan Kami harus terus berpikir bahwa setiap pertandingan akan menjadi yang terbaik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!